Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. B di acara Ngobrol Sehat Suatu malam Pak Jono ngobrol dengan Pak Eko Pak Eko mengeluhkan sakit mah yang tahun lalu sampai mengganggu puasanya Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan Inginnya Pak Eko puasa bisa lancar tahun ini Kebetulan Pak Jono sudah tahu tipsnya Karena sudah beberapa tahun ini puasanya lancar setelah berkonsultasi dengan Dr. B Jangan khawatir, lakukan tips puasa bagi penderita sakit mah berikut Agar Anda bisa berpuasa dengan nyaman Tetapi sebelumnya Anda harus tahu dulu Ada dua jenis sakit mah yaitu fungsional dan organik Penentuan berdasarkan pemeriksaan endoskopi Pada umumnya yang diperbolehkan puasa, penderita, mah fungsional Bila Anda memiliki sakit mah, lakukanlah beberapa tips berikut ini saat berpuasa Agar ibadah puasa Anda lancar Yang pertama, makan secukupnya saat sahur dan berbuka Jangan makan terlalu banyak dalam satu waktu Karena akan membuat lambung bekerja lebih keras dan akan membuat perut terasa tidak nyaman Seperti begah dan penuh Makan secukupnya saat sahur dan buka puasa Awali makanan yang ringan dulu, baru dilanjutkan dengan makan besar saat berbuka puasa Jika Anda masih terasa lapar setelah taraweh, cukup konsumsi camilan ringan seperti biskuit Yang kedua, makan perlahan Kebiasaan makan terlalu cepat membuat makanan tidak terkunyah dengan halus saat masuk ke lambung Hal ini membuat kerja lambung semakin berat Makanlah dengan perlahan, pastikan makanan terkunyah dengan halus Yang ketiga, hindari makan sambil ngobrol Saat kita makan sambil ngobrol, akan membuat banyak udara yang ikut masuk ke lambung Udara ini akan membuat perut terasa begah dan penuh Yang keempat, hindari makanan pemicu sakit emah Saat sahur maupun berbuka, sebisa mungkin hindari mengkonsumsi makanan yang berpotensi memicu sakit emah Hindari makanan berlemak, siap saji, makanan yang terlalu asam Pilihlah minuman yang tidak mengandung kafein dan soda untuk menghindari munculnya keluhan sakit emah Yang kelima, pilih menu makan yang tepat Saat berbuka dan sahur, pilihlah jenis karbohidrat seperti nasi dan oatmeal Saat kita akan mengkonsumsi buah, pilihlah buah yang tidak masam Seperti apel, pisang, pir Konsumsilah daging rendah lemak seperti dada ayam dan ikan Sebaiknya jangan mengolah makanan dengan cara menggoreng Agar kadar minyak dalam makanan tidak tinggi Lebih baik makanan dipanggang, dikukus, atau direbus Yang keenam, hindari tidur setelah makan Usahakan untuk tidak langsung tidur setelah sahur Biarkan makanan masuk sempurna dan diolah di lambung secara sempurna Karena saat kita langsung tidur, dapat memicu makanan kembali ke kerongkongan Dan memicu kambuhnya sakit lambung Yang ketujuh, kendalikan emosi dan kelola stres Sebisa mungkin selalu tanggapi hal-hal secara positif Hal ini dapat menurunkan risiko munculnya keluhan sakit emah Jika Anda merasa lelah, beristirahatlah sejenak Bila keluhan masih juga muncul Meskipun Anda telah menerapkan tips-tips ini Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter Untuk mendapatkan penanganan yang tepat Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Dan jangan lupa subscribe channel Ngobrol Sehat Dan hidupkan notifikasi loncengnya ya Agar Anda selalu mendapatkan info kesehatan menarik lainnya Dari channel Ngobrol Sehat bersama dokter B Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya